Apps ke-130 Sudah di rumah Hari ini Leta sudah diperbolehkan pulang, tapi masih harus sering kontrol tiga hari sekali. Dan itu tidak diperbolehkan Vilak. Dia justru meminta Seto yang harus mengunjungi Leta ke rumah tinggalnya, tentu saja tak mau jika sampai terjadi sesuatu pada cucu kesayangannya. Udah gak diharuskan untuk bedrest sih, tapi tetap gak boleh banyak aktivitas. Sekarang Leta tiduran dengan sedikit menyandar di papan ranjang kamarnya. Ceklek! Pintu kamar terbuka, ada cakra yang melangkah masuk dengan tangan yang langsung melepaskan tas di tubuh. Cowok ganteng itu langsung naik ke ranjang setelah melemparkan tasnya ke meja. Meraih dagu Leta dan langsung mengecup bibir, sedikit melumat bibir bawahnya. Igh! Leta mengerucut, mendorong dada cakra sampai cakra sedikit menjauh. Kedua mata mendekik dengan tangan yang mengusap kasar sisa selai bat cakra di bibir. Cakra tersenyum, jari jempolnya ikut mengusap bibir bawah Leta yang jadi sedikit memerah. Bikun rewel gak, nek? Kamu tadi muntah-muntah lagi, gak? Tanya cakra, sekarang meraba perut Leta yang tertutup kaos warna pink. Leta mengangguk, menunjukkan jari telunjuk yang mengartikan kalau dia muntah sekali. Tangannya langsung nabuk bahu cakra, menarik tangan cakra yang meraba-raba pertigaannya. Gantian, bibir cakra melengkung ke bawah menatap Leta yang menatapnya galak. Ney, kangen nyabrang. Ranyeknya, Leta mengambil buku yang ada di sampingnya. Kata om Seto gak boleh dulu. Besok nyabrangnya kalau hamilku udah mau empat bulan. Ini masih jalan tiga bulan. Tapi aku kangen gorong-gorongmu, Ney! Tangannya kembali menyentuh yang diinginkan. Leta kesel, nabukin bahu cakra dan menarik tangan itu untuk pergi dari hal tersensitif baginya. Leta mendorong tubuh cakra agar menjauh. Nete aja deh. Ranyeknya, ganti keinginan. Cakra, semalam udah lo Leta menulis di bukunya. Emang kalau semalam udah, siang ini gak boleh, Nete? Leta cemberut, nabuk bahu cakra. Tapi menarik tangan kekar itu dan menyandarkan kepala di sana. Tangannya mencoretkan ballpoint di kertas. Pengen duduk berdua kayak gini sama kamu. Kedua mata Leta memanas, kecacatannya ini terasa menyiksa. Masalah kehamilan dia sudah bisa menerimanya. Dia sedih karena gak bisa bicara. Malu sama teman-teman sekolah makanya meminta Papa Velak untuk memintakan izin Holmes colingnya. Cakra mengusap lembut kepala Leta, lalu mengecup puncak kepala itu cukup lama. Sedih kenapa, Nete? Tanyanya, melirik wajah istrinya yang terlihat tertekuk. Leta menggelengkan kepala. Sebenarnya banyak yang ingin dia katakan. Tapi memilih diam dengan kenyataan jika memang dia harus diam tak banyak bicara. Cakra menggenggam tangan Leta, mencium punggung tangan itu. Nunggu Bikun lahir, Nek! Baru nanti kita keluar negeri untuk pengubatan pita suaramu. Kalau kita pergi sekarang, kasian Bikun, kan? Leta sedikit mendungak, kedua mata menatap wajah tampan suami yang begitu dekat dengannya. Lalu tersenyum dengan anggukan. Cakra menunduk, mengecup keningnya. Udah, jangan sedih. Nanti bisa pengaruh buru ke Bikun. Dengan begitu lembut dia mengusap bulir yang menetes di kedua pipi Leta. Leta makin memeluk lengan Cakra. Dia memejamkan mata menikmati kebersamaan ini. Semua yang terjadi dan menimpa diri, pasti ada tujuannya. Ingatkan, kalau Tuhan selalu menyelipkan hikmah di setiap cobaan yang dia berikan, Ya, gak usah banyak neluh. Jalani dengan iflas agar semua terasa ringan. Tadi udah isi formulir pendaftaran di kampus, kan? Tanya Leta dengan tangan yang masih memegang ballpoint. Cakra mengangguk. Ya, aku tadi ke kampus, ngisi pendaftaran di sana. Ambil yang jurusan apa jadinya? Aku ambil yang IT, ujian masuknya masih sebulan. Masih nunggu ijazah juga, jadi masih lama. Tok, tok, tok. Cakra! Leta! Ketukan pintu disertai panggilan dari luar membuat Cakra dan Leta jadi menatap ke arah pintu kamar yang tertutup rapat. Leta menarik diri, mengusap kedua matanya yang basah. Papa manggil, nek. Bentar ya. Cakra meraih kepala Leta, mengecup bibir itu sekilas sebelum turun dari ranjang. Leta memenarkan anak rambut yang tergerai ke wajah. Lalu dia menatap ke arah Cakra yang mulai membuka pintu. Ada papa velak di depan pintu kamarnya. Pa? Pa? Papa Cakra menunduk menatap piring yang papa pegang. Katanya Leta pengen semur telur puh. Ini udah mateng. Velak menyodorkan piringnya ke Cakra. Cakra jadi menoleh, menatap istrinya yang bergerak turun dari tempat tidur. Leta tersenyum dengan jari yang menuding ke ruang tengah. Mau makan di sana? Tanya Cakra. Leta menganggukan kepala, lalu menulis di layar ponselnya. Makan bareng aja. Papa juga belum makan, kan? Yah, ayo makan siang barengan. Cakra pun setuju dengan saran Leta. Velak menurut, mengangguk dengan senyuman. Bik, siapin makan siang ya. Perintahnya ke Bik Mina. Hawke! Hawke! Dengan wajah penuh khawatir Cakra mengusap punggung Leta. Lalu menyodorkan segelas air putih hangat. Berarti Bikun gak mau makan telur, Ney! Di meja makan sana Velak melengkungkan bibir ke bawah. Menatap telur puyuh yang dia masak sendiri untuk menantunya. Baru dimakan dua gelinding, tapi Leta udah muntah. Gak usah makan telur kalau gitu. Pengen makan apa? Velak menawari begitu Leta keluar dari dapur dengan Cakra yang melangkah di sebelahnya. Leta mendudukan pantar di kursi sofa, lalu tiduran di sana sembari mengusap-usap perutnya. Dia melirik Cakra yang duduk di sebelahnya. Menulis di layar HP sebentar. Pengen makan buah naga aja. Di kulkas ada. Aku ambilin! Cakra beranjak dan melangkah menuju ke kulkas. Dengan telaten Cakra mengupas buah naga, lalu memberikan mangkuk kecil berisi potongan buah itu ke Leta. Andai saja Leta gak lagi sakit, dia pasti milih tiduran dan merengek minta ini itu ke Leta. Biasa memerintah. Suruh kayak gini berasa aneh. Velak meneguk minuman setelah makannya habis. Tadi pada ngajakin makan bareng, gak taunya dia makan sendirian karena suami istri ini pada sibuk sendiri. Udah ada Cakra yang nemenin di rumah, jadi papa mau ke kantor ya? Ijinnya menata Pleta dan Cakra yang duduk di sofa depan Tiff. Iya, pa, papa ke kantor aja. Cakra yang menjawab. Papa mulai beranjak dari meja makan, membiarkan Big Mina yang membersih. Dia masuk ke dalam kamar dan mulai bersiap pergi. Hanya sebentar, sempat melirik Cakra dan Leta sebelum benar-benar meninggalkan rumahnya. Dengan mengendarai mobil hitam miliknya, Velak melaju meninggalkan rumah. Ini sudah pukul 2 siang, jam makan siang sudah lewat. Jadi jalanan tidak seramai sebelumnya. Velak menghentikan mobil tepat di urutan paling depan lampu merah. Tak lama sebuah mobil menyusul, berhenti tepat di sebelah mobilnya. Reflek Velak menoleh, ternyata kaca mobilnya tidak ditutup. Di sana ada Dhafita yang duduk dengan Goji yang membawa kemudi. Entah mereka ngobrol apa, tapi Dhafita terlihat tertawa kecil. Dengan mesra, wanita itu mengulurkan permen yang baru saja dia buka ke mulut Goji. Tak lama lampu sudah berganti jadi hijau, Velak melajukan mobil cepat, mendahului mobil putih yang Goji bawa. Bibir Velak mengukir senyum tipis. Ya, dia pun bahagia bisa melihat Dhafita bahagia. Tidak melilih bersedih seperti sebelum-sebelumnya. Dirt, dirty. Velak sedikit melambatkan laju karena ponsel yang ada di saku jasnya bergetar lama, menandakan jika ada panggilan masuk. Dia mengambil e-phone dan memasangnya di kuping. Halo? Sapanya pada si penelpon. Pak, kalau bikin kolak labu caranya gimana? Ini suara cakra. Velak mengerutkan kening. Leta pengen kolak labu? Terdengar sentaan nafas panjang di seberang sana. Iya, pengennya yang gak ada. Padahal papa tadi kan udah bikinin dia sop ayam. Jenang sum-sum yang dibuat bibik juga masih ada. Sekarang minta kolak labu. Kayaknya dia sengaja mau ngerjain deh. Tapi kalau gak dibuatin dia nangis. Udah macam orang teraniaya sedunia. Curhat cakra panjang. Velak terkekeh lirih. Di kulkas gak ada labu. Kamu cari labu dulu. Nanti kalau udah nemu labunya, telpon papa lagi. Labu nyarinya di mana? Ya di pasar. Emang mau di mana? Nyari di toko bangunan gak bakalan ada. CKK? Di supermarket ada gak? Tanya cakra, mails ke pasar dia. Takut kalau bakalan ketemu lagi sama Dhafita. Um, ada kayaknya. Coba aja dulu. Yaudah, aku cari labu dulu. Cakra mematikan panggilan. Di sini, di depan kolam renang dia menelpo papanya. Sengaja ngejauhi Leta karena mau curhat tadi. Eh, begitu dia membalikan badan, ternyata ada Leta yang entah sejak kapan berdiri di belakangnya. Nay! Seru cakra dengan terkejut. Tak menjawab, Leta sudah menatapnya kesal dengan kedua mata yang memerah. Dia langsung berbalik dan melangkah masuk ke dalam, tapi lengannya dicekal cakra. Jangan ngambak. Ini aku mau beli labunya dulu. Ngomongnya, pelan-pelan. Leta menunjukkan yang dia ketik di ponsel. Gak usah. Gak usah berlagak peduli kalau kenyataannya gak ikhlas Leta mengibaskan tangannya sampai terlepas, lalu melangkah masuk ke dalam dengan mata yang sudah mengembun. Nay! Gak lu! Tadi kan? Tadi aku cuma. Cuma cerita aja ke papa. Berusaha menjelaskan, mengejar langkah kaki Leta yang sekarang menudukan diri di sofa depan Tiff. Aku cuma lebay. Udah, gak usah beliin aku apa-apa. Gak usah so'nawarin diri mau beliin ini itu atau mau buatin apapun. Aku udah gak mau. Nay! Cakra menggacak rambut. Dia kalah kalau udah kayak gini. Leta beranjak berdiri dan langsung masuk ke kamarnya. Sakit hati dikatain kaya tadi. Lebay kan? Iya. Orang hamil emang perasaannya sesensitif ini dan banyak yang bilang kalau lebay. Juga aneh. Katanya. Eps ke-131. Kolak labu. Bab ini masih soal makanan dan nyidam. Kalian bisa skip kalau gak suka dan merasa bosan. Beruntung karena di sumper market masih kebagian labu. Cakra buru-buru masuk ke dalam rumah untuk menuruti maunya bini. Udah pasang celemek di tubuh. Sekarang sudah pegang pisau di tangan kanan lalu labu ada di tangan sebelah kiri. Dengan kekuatan tangannya, labu yang gak banyak itu telah terkupas. Big Mina udah menyiapkan santan dan yang lainnya. Sekarang tinggal giliran Cakra yang mengeksekusi. Gak mau gangguin papanya yang lagi kerja, Cakra hanya mengandalkan video di Youtube. Beberapa menit tangannya mengaduk kuah santan yang ada di atas kompor. Dan ini membuatnya beberapa kali mendesah kesal. Cuma ngaduk kuah begini, ternyata capek. Big! Bibik! Teriaknya, karena Big Mina gak ada di dapur. Iya, mas! Suara Big Mina yang terdengar sedikit samar. Sini, Big! Big Mina yang sedang bersih-bersih di garasi terpaksa menyimpan alat-alat kerjanya dulu. Dia tergopoh-gopoh melangkah dengan sedikit berlari memenuhi panggilan anak majikannya. Kenapa, mas? Tanya Bibik melirik kegiatan Cakra yang ada di depan kompor. Aduknya berapa lama sih? Masa gak boleh berhenti? Boleh lho, tapi santannya ini... Jangan sampai pecah. Nanti rasanya jadi kurang siga. Cakra menjatuhkan sendok sayur yang ia gunakan mengaduk itu dengan sedikit kasar. Bibik aja yang ngaduk. Aku lihat aja. Bibik mendesah kecil. Katanya Nonleta lagi hamil. Kalau yang pingin orang nyidam, yang buatin ya harus mas Cakra. Mintanya Nonleta tadi kan begitu. Nanti kalau yang buat Bibik, rasanya bakalan beda lho. Kedua bahu Cakra melemah dengan wajah yang tertekuk. Dia gak pernah seperti ini. Sekarang jadi ngerasa kesiksa banget. CKK, si Leta kenapa jadi manja gini sih? Buru-buru Cakra mengatupkan bibir, melirik ke arah ruang tengah sana yang sedikit kelihatan. Takut kalau nanti Leta dengar dia menggerutu, pasti ngambeknya bakalan nambah parah. Bibik Mina tersenyum geli. Nonleta baru pulang dari rumah sakit, mas. Dia kumalama. Diop namanya satu bulan kurang beberapa hari. Ditambah lagi hamil muda, ya wajar kalau masih manja dan belum bisa melakukan apa-apa sendiri. Mau pergi kontrol ke rumah sakit aktivitas. Ngadapi orang hamil itu harus sabar yang banyak, mas. Cakra melirik Bik Mina dengan bibir yang mencibir. Panjang benar ulasannya, Bik. Bibik meletakkan labu yang baru saja dia cuci. Mas Cakra kan belum paham, makanya saya kasih tahu. Biar nggak ngomel-ngomel sama sikapnya Nonleta. Kasian lo, mas. Efek hamil muda itu lemes. Ditambah sama kepalanya yang sakit. Pasti makin sakit. Malah, sekarang nggak bisa bicara. Sakitnya bertambah lagi. Kalau pas nggak sakit juga biasanya Nonleta bantuin bibik di dapur. Ikut bersih-bersih karena nggak suka kalau cuma duduk manis kayak ratu. Soalnya kalau dipanti dulu Nonleta biasa mandiri. Iya, iya. Intinya gue suruh ngertiin karena dia lagi sakit. Gitu, kan? Sahut Cakra sedikit sewot karena dia nggak dibelain. Si bibik malah belain Leta. Bik Mina menahan untuk tak tertawa. Wajah anak majikannya ini lucu kalau lagi ngambek seperti ini. Udah mau jadi orang tua, belajar sabarnya mulai sekarang, mas. Ini baru menghadapi ibu hamil. Menghadapi maunya anak kecil lebih susah lagi lho. CKK! Bik! Malah ceramah! Keluar aja sana! Usir Cakra, kesal. Bibik jadi tertawa. Nanti kalau kuahnya sudah mendidih labunya langsung dimasukkan, mas. Iya, tau. Jawab Cakra kesal. Dia mengambil HP dan menonton video yang lain sambil menunggui kuah kolak. Cakra melangkah masuk ke kamar setelah berhasil menyajikan makanan berkuah itu. Dia mendekati Leta yang tiduran di atas ranjang. Tersenyum saat ternyata istrinya terlelap karena kedua matanya memejam. Sengaja banget Cakra membungkuk, mendaratkan bibirnya di kening Leta. Sayang, bangun! Bisiknya tepat di atas wajah Leta. Nei, bangun! Dia mengulanginya dengan tangan yang mengusap-usap pipi. Kedua mata Leta mulai terbuka, menyipit. Lalu kembali memejam ketika bibir Cakra mengecup sebelah matanya. Igeh! Leta merentangkan kedua tangan yang rasanya pegel, padahal dia gak melakukan apapun. Makan dulu, dari tadi perutmu gak keisi apa-apa. Suruh Cakra. Hanya menatap Cakra dengan kodi bertanya. Kolak labunya udah mateng. Yang buat aku, bukan bibik. Dia tersenyum bangga. Kek yang kamu minta. Kedua mata Leta berbinar, dia melingkarkan kedua tangan di leher Cakra. Menarik lelakinya untuk dipeluk sebagai ucapan terima kasih. Cuma lihat Leta yang bahagia karena dirinya, ternyata rasa bangganya jadi nambah. Bahagianya Leta langsung menyalur di dalam hati Cakra sana. Cakra membalas pelukan, dia memejamkan mata menikmati pelukan hangat ini. Aku sayang banget sama kamu, Ney. Aku juga sayang kamu, Cakra. Ungkap Leta yang hanya bisa mengatakan itu di dalam hati. Leta menarik diri, memejamkan mata karena Cakra mengecup bibirnya. Udah biasa kalau Cakra suka cium di mana-mana. Bahkan gak keitung sehari ini bibirnya bakalan kena cium berapa kali. Maaf kalau aku jadi nyebelin ya, Cakra. Tapi aku tuh rasanya lemes banget. Badanku rasanya gak enak banget. Aku juga gak tahu kenapa. Lapar, tapi kalau lihat makanan rasanya gak mau makan. Cuma mau makan yang ada di dalam bayangan aja. Cakra mengusap lembut wajah Leta, mengecup lagi puncak kepalanya. Iya, kata bibir kalau lagi hamil muda emang gitu. Ney, ada aku kok. Aku bakalan temenin rasa gak enak yang kamu rasain ini sampai berubah jadi enak lagi. Bibir Leta mengerucut. Tadi ngatain aku lebay. Tadi kan aku belum tahu, Ney. Sekarang udah tahu kok. Udah, kamu makan dulu. Aku juga gak mau kalau Biku nanti kelaparan. Cakra membantu menyingkap selimut, lalu menarik tangan Leta untuk beranjak dari ranjang. Cakra menarik kursi, menyuruh Leta untuk duduk di meja makan. Dia sendiri mengambil duduk di kursi yang tepat ada di sebelah Leta. Udah bahagia banget lihat kedua mata Leta yang berbinar dengan bibir tersenyum ketika melihat semangkuk kolak labu hasil karyanya. Cakra diam, menunggu komentar Leta tentang sepotong labu yang berhasil masuk ke mulutnya. Gimana, Ney? Rasanya aneh. Leta kembali memasukkan sepotong labu ke mulut, menguyahnya lalu menelan. Sekarang menyendok kuahnya. Dia menoleh, tersenyum lebar. Enak, aku suka. Kedua mata cakra benar-benar berbinar. Beneran? Leta mengangguk dan kembali memakan masakan suaminya. Dia menyodorkan sesendok labu beserta kuahnya ke mulut cakra. Seakan kedua mata bulat itu sedang bicara cobain. Cakra membuka mulut, membiarkan Leta memasukkan sendok itu. Tuing, tuing, tuing. Dengan cepat cakra mendorong kursi ke belakang dan berlari masuk ke dapur. Dia membuntahkan makanan itu ke wastafle. Bikmina yang baru mau membereskan dapur karena habis diberantakin cakra, jadi heran. Mas cakra kenapa? Tala Maleta muncul di ambang sekadapur, menatap cakra tak mengerti. Dia mengusap lembut lengan cakra. Ney, rasa kolaknya ancur gitu kamu bilang enak? Jangan bohong deh. 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 Wajahnya berubah jadi menyedihkan. Segininya kamu gak mau kalau capaku terbuang sia-sia, sampai kamu mau makan makanan kayak gitu. Udah, dibuang aja. Leta menggeleng cepat, kedua matanya sudah berair. Jangan dibuang. Aku mau makan itu. Cepat Leta mewujuk ke meja makan. Dia mempertahankan semangkuk kolak labu yang memang dia inginkan. Kepalanya menggeleng saat Cakra sudah menengadahkan tangan akan mengambil mangkuk itu. Ney, ini gak enak. Nanti biar papa aja yang buatin ya. Atau biar bibik yang bikin kolaknya sekarang? Cakra membuat penawaran. Leta makin menggeleng kuat, dia memeluk mangkuk berwarna hijau lumut itu dengan kedua mata yang sudah berair. Aku suka ini. Aku mau ini. Kedua bau Cakra jadi melemah dengan nafas kasar yang keluar dari bibir. Dia berkacak pinggang menatap frustasi ke arah Leta yang kembali memasukkan makanan hancur itu ke mulut. Gak mau bikin Leta nangis lagi, Cakra memilih kembali masuk ke dapur untuk membuang kolak labu yang masih tersisa. Takut kalau nanti rasa hancur ini pengaruh kebikun. Kenapa sih, mas? Kolak udah matang, kok malah berantem? Tanya bibik, gak paham. Mau aku buang aja? Cakra mengambil yang masih ada di atas kompor. Eh, kenapa dibuang? Masih banyak begitu. Sayang banget lho. Bibik menghalangi. Ini gak enak, Bik. Rasanya hancur gak karuan. Nanti kalau pengaruh kehamilnya Leta gimana? Bibik mengerutkan kening. Masa sih, mas? Itu non-leta makannya aja lah haploh. Dia cuma lagi jaga perasaanku aja. Makannya tetap makan. Kurang percaya, bibik menatap serius ke arah labu yang masih banyak di dalam panci. Boleh bibik coba? Cakra mengangguk santai, menaruh kembali panci itu di atas kompor. Dia mengamati bibik yang mengambil sesendok sayur kemangu kecil. Lalu mulai meniup yang ada di sendok dan memasukkannya ke mulut. Bibik langsung menaruh mangkuk di atas panci. Dia berlari ke wastafle dan memuntahkan semua yang sudah masuk ke mulut. Ya ampun, mas? Tadi ngasih daun pandannya berapa sih? Kuahnya rasa daun pandan sama kayu manis semua. Cakra menggaruk tengkuknya. Tadi kayunya kecil banget, makanya ku tambahi. Um, dikit, dikit, dikit. Takut gak kerasa? Kening bibik berlipat. Dikitnya sampai tiga kali. Bibik menggelengkan kepala melihat anggukan Cakra. Padahal tadi udah saya bantuin takaran daun pandannya dan yang lain. Lakuk kreatif sendiri. Cakra berdecak mendengar omelan bibik. Yaudah, nanti bibik aja yang bikin. Yang ini aku buang aja. Bibik memiringkan kepala melihat Leta yang masuk ke dapur dan langsung menarik tangan Cakra. Leta merebut panci berdisi kolak. Dia menyerahkan mangkuk kosongnya ke bibik. Ney, kamu beneran habis semangkuk? Tanya Cakra dengan tak percaya. Leta menaruh panci itu di atas kompor. Aku suka kolaknya. Nanti mau aku makan lagi. Awas aja kalau dibuang. Aku cuma mau makan kolak ini. Dia mau makan yang lain. Dengan wajah serius Leta menunjukkan yang dia tulis. Lalu menutup panci. Melangkah keluar dari dapur setelah memberi tatapan penuh peringatan ke Cakra dan Bikmina. Bikmina meneguk ludah menatap mangkuk kosong yang ada di tangan. Dia menggelengkan kepala. Ya memang anaknya Mas Cakra kok yang dikandung non-leta. Jadi ya wajar kalau aneh. Masih tiga bulan di perut aja udah aneh, kan? Bik, ngomong apa? Tantang Cakra menatap galak ke Bikmina. Bikmina langsung nyengir dan memilih menghidupkan kranair. Eps ke-132, se-azuraan mesyal.